Pengantar Kitab Nehemiah Buku Nehemiah dapat dibagi dalam tiga bagian. Pertama, kisah perbaikan tembok-tembok Yerusalem di bawah pimpinan Nehemiah yang diangkat menjadi gubernur Yehuda oleh Raja Persia. Nehemiah juga menjalankan bermacam-macam perubahan dalam bidang sosial dan agama. Yang kedua, pembacaan hukum Allah yang dilakukan oleh Ezra secara hikmat dan pengakuan dosa oleh umat Israel. Ketiga, kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan Nehemiah sebagai gubernur Yehuda. Bagian yang menarik dalam buku ini ialah kisah yang menunjukkan betapa Nehemiah bergantung kepada Allah dan betapa sering ia berdoa kepada Allah. Garis besar isinya adalah Nehemiah kembali ke Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem diperbaiki, hukum Tuhan dibacakan dan perjanjian dengan Allah diperbarui, kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh Nehemiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!